Apakah setan dan iblis itu bisa membunuh? Kalau tidak bagaimana dengan korban pesugihan? Manusia bisa gak membunuh? Bisa, diambil pisau, mati. Sebagaimana manusia bisa membunuh, maka setan, jin, iblis juga bisa membunuh. Bisa membunuh. Manusia bisa membunuh, tapi yang menghidupkan dan mematikan, Allah, berapa banyak orang dibunuh 10 tikawan tidak mati, karena belum ajalnya tiba. Tapi berapa banyak orang belum dibunuh sudah mati? Saya bunuh kamu. Ah, mati. Jadi jangan katakan dia mati karena dibunuh, tapi mati karena ajalnya sudah tiba. Ada pun perbuatan, pembunuhan itu adalah perbuatan manusia, perbuatan jin. Oleh sebab itu, maka kita baca zikir Hisnul Husin, maksurat, doa pagi petang, itu untuk menjaga supaya jangan sampai kita disantet. Ada orang dengki, lalu dia kirim jinnya, hai jin, tolong bunuh itu. Yang mana? Itu yang ustaz yang ceramah itu. Yang mana? Itu yang itu. Tuh, 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 bunuh. Pas dia mau bunuh, nggak jadi. Kenapa? Kasian, terlalu kurus. Ustaz, di mana hukumnya kredit rumah, kredit kendaraan? Lihat dulu akadnya. Rumah dengan uang. Uang dengan barang. Boleh. Dalilnya mana? Sahabat membeli barirah. Dicicil selama sembilan tahun. Cicil kredit. Boleh. Sahabat Nabi membeli gandum. Dicicil selama sekian tahun. Boleh. Yang tidak boleh itu uang dengan uang. Tidak boleh. Pinjam uang, bayar uang. Pinjam seratus juta, bayar seratus puluh. Pinjam dua ratus juta, bayar dua ratus dua puluh. Ribah. Nanti dia bangun-bangun dari kubur seperti orang kerasukan setan. Bagaimana menghadapi istri yang pelit. Dan zalim pada orang tua dan keluarga suami. Orang tua saya pernah dirawat di rumah sakit. Isteri saya minta ganti dengan semidang tanah. Dia menjauhkan saya dari orang tua saya sampai mereka meninggal. Ini suaminya sakit apa? Kelihatannya ini yang jadi kepala rumah tangga suami apa istri? Al-Rijalu laki-laki kawwamu na'alad nisa. Dia yang meluruskan perempuan. Kuli qatil mar'atu min dila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. A'wajhuwa a'laha. Tulang rusuk yang paling bengkok. Perempuan ini diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kau paksa lurus dia akan patah. Kalau kau ikut kau akan bengkok. Kalau kau ikut perempuan kau jadi bengkok. Kalau kau paksa lurus dia akan patah. Jadi bagaimana? Ya pandai-pandai. Cari orang-orang tua. Datang kepada para orang ustad. Gimana ini ustad Diri Sulaiman? Gimana ini ustad Arifin Ilhab? Meluruskan istri saya yang bengkok ini. Supaya jangan sampai patah. Ini bengkok sekali ini. Sampai orang tua dilarang dekat. Wah ini harus punya keberanian yang luar biasa. Gimana mau pulih kami kalau gini? Hukum bersodakoh kepada yang tidak beribadah. Bersodakoh satu orang. Bersodakoh dua orang. Bersodakoh tiga orang. Eh orang lain ngasih tahu. Ente tahu enggak tadi sodakoh sama siapa? Siapa? Itu orang kaya. Ente tahu tadi sodakoh sama siapa? Itu pelaku dosa. Ente sodakoh sama siapa? Itu WTS. Jadi gimana ini? Ternyata bersodakoh kepada orang kaya. Mudah-mudahan orang kaya itu terbuka pintu hatinya. Bersodakoh kepada WTS. Mudah-mudahan dia berhenti bertobat. Bersodakoh kepada pelaku maksiat. Mudah-mudahan dia sadar akan maksiatnya. Bersodakoh kepada orang yang bakil. Mudah-mudahan. Jadi tidak ada sodakoh yang sia-sia. Tapi kalau enggak tahu. Kalau sudah tahu. Maka kita bersodakoh sekala prioritas. Akwa jurnas. Siapa manusia yang paling membutuhkan. Membutuhkan, memerlukan sodakoh. Kepada dialah kita bersodakoh. Ini ada orang susah. Tapi susahnya masih kelas ekonomi. Ternyata orang susah ini pakai kelas juga. Ada susah kelas ekonomi. Susah kelas VIP. Susah kelas VVIP. Ini VVIP ini udah tiga hari enggak makan. Kita berikan kepada yang paling membutuhkan.